Jemaah Haji Indonesia disarankan untuk selalu menjaga kesehatan dan mempertimbangkan kondisi di Arab Saudi yang berbeda dengan kondisi di Indonesia. Menurut Kepala Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madina, Dr. Karmijono, penyakit kronis di Indonesia tidak banyak dipengaruhi hal-hal luar seperti suhu dan kelembaban. Berbeda dengan Arab Saudi. Sebagai contoh, Jemaah Haji seringkali merasa bangga beribadah lancar tanpa rasa ingin buang air kecil. Padahal Jemaah tersebut sebenarnya bisa jadi sedang dehidrasi. Ia menegaskan semakin sering buang air kecil, malah semakin bagus. Dr. Karmijono menghancurkan agar Jemaah minum air zam-zam yang tidak dingin selama di tanah suci. Pasalnya air yang tidak dingin bisa diterima suhu tubuh sehingga tidak terlalu kontras. Terkait penanganan kesehatan Jemaah Haji, diceritakan bahwa pengalaman tahun lalu sejumlah Jemaah Haji yang dirawat karena sejumlah penyakit. Termasuk mengalami strok, shock hipokolemik, dan shock kardiogenik. Dalam penanganannya, Jemaah dirawat maksimal 3x24 jam dan jika tidak ada perubahan akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Namun, hal tersebut tidak pasti. Jika dalam waktu 1x24 jam tidak ada perbaikan dengan pengobatan yang diberikan, maka pasien juga harus dirujuk. Di KKHI terdapat fasilitas ruang unit gawat darurat atau UGD yang memiliki 10 tempat tidur, ruang high care unit atau HCU dengan kapasitas 8 tempat tidur, lalu ruang rawat inap laki-laki dan perempuan yang masing-masing berkapasitas 18 tempat tidur. KKHI juga menyediakan ruang khusus psikiatri yang memiliki 8 tempat tidur. Pada musim haji 2024 ini, KKHI Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk Jemaah Haji. Berbagai obat itu semuanya didatangkan dari Indonesia. Pengadaan obat di KKHI sudah memperhitungkan pola penyakit dan jumlah kebutuhan obat yang diperlukan. Stok 62 ton itu berasal dari stok tahun 2023 termasuk kebutuhan obat di tahun 2024. Sisanya dilakukan stok opnamo lagi untuk kebutuhan di 2025. Dalam tribunus berikut kita simak bersama wawancara dengan kasih kesehatan KKHI, Dr. M. Firdaus, dan Kepala KKHI Madinah, Dr. Karmidjono. Jadi kalau kita penapisan untuk psikiatri itu sudah ada, dimulai dari tanah air. Namun kadang sampai di Arab Saudi ini, ya gejala-gejala itu sudah muncul gitu. Karena beberapa faktor tadi. Jadi munculnya kadang adanya di Arab Saudi gitu. Jadi kita siapkan sekitar 8 bed. Tempel selalu terisi Pak? Ada 8 bed. Selalu terisi setiap tahun gitu. Kasusnya apa sih Pak yang seringnya Pak? Apakah dia ada demensia atau doangnya? Macem-macem. Tapi rata-rata karena ada penapisan di tanah air ya, sebelum ada screening awal di tanah air untuk gangguan jiwa. Jadi sebelum mereka pelunar sana itu sudah ada pemeriksaan dulu. Jadi sehingga yang psikiatri itu bisa kita screening gitu. Nah yang muncul-muncul di sini itu ya mungkin ya kan ada tekanan gitu ya. Cuaca yang panas misalnya. Misalnya teman sekamar yang apa ya, biasa pakai AC. Tidak pakai AC gitu. Untuk tekan sekamar yang tidak nyaman ya Pak ya? Tidak nyaman. Sehingga akhirnya psikiatri itu muncul gitu. Dok, untuk obat sendiri dok, itu dari Indonesia dibawa atau dari situ? Karena memang kan ada perbedaan. Apa namanya, isi obat itu sendiri kalau dari situ dok? Kalau obat, semuanya dari tanah air. Ya, baik itu obat yang sifatnya umum, maupun yang untuk pasien-pasien psikiatri. Semuanya dari tanah air. Lebih kurang kita bawa itu ada tahun ini sekitar 62 ton. Untuk obat-obatnya dok ya? Kita stok di tahun 2023. Nanti stok itu kita pakai. Termasuk yang kebutuhan obat 2024 selama satu tahun. Nanti sisanya itu kita stokok 6 lagi. Itu kebutuhan di tahun 2025. Terutama yang rawan. Sel-sel itu adalah sel-sel otak, sel-sel jantung. Sel-sel paru-paru. Jika dengan perbedaan elektrolit ini, yang semula tidak kena penyakit jantung, jadi serangan jantung. Yang semula tidak punya penyakit, misalnya penyakit paru, jadi kena. Yang semula tidak kena setelun, Tautun ini, Udim ya, apa namanya, Bengkak ya, otaknya karena memang kaliumnya keluar, natriumnya keluar, yang seharusnya mempertahankan air di dalam sel, Tidak ada, ya kan memang hidrasi, menguapi. Makanya kita anjurkan, Kalau itu yang ini ya, lebih lanjut, Kalau itu tidak cukup hanya minum air putih, Tapi yang dicampur, oralit. Menurutkan, kadang-kadang kita melanjutkan itu, Loh kan saya tidak diari, ini lebih parah dari diari. Kalau diari kan ketahuan keluar. Ini tidak ketahuan keluar, Tapi jumlahnya tidak diakuran dengan diari. Walaupun mereka adalah tinggi, Kita kasih oralit dengan dosis. Kalau orang yang dari Indonesia, Satu saset dipakai untuk satu dosis, Itu kita anjurkan dalam dua botol, 600 cc, Itu mereka fine, normal. Jadinya untuk mengikat air di dalam tubuh? Iya, untuk mengikat air di dalam tubuh, Sehingga dia tidak timbul masalah yang lebih-lebih pelik. Jangan hangan pipis, hangan pipis juga bahaya. Pipis-pipis saja ya. Lagi ibadah, lagi apa, pengen pipis kan? Tidak apa-apa, tidak masalah kan? Tidak ada kaitannya dengan rangkaian haji kan sebenarnya. Nanti ketika mulai umrah wajib yang dimakai itu, Nah itu baru. Itu juga ini, Apa kan umrah wajib kan cuma satu kali itu. Kalau kemudian dia merasa, Wah, exciting. Kemudian dia umrah bolak-bolak, Umrah bolak-bolak, Sematara begitu, Wukuf dia dalam kondisi tergeretak, Itu sayang. Karena yang dijamuin, Doanya sama musnah Jabal itu kan di Arafah. Iya, dan Allah itu undang, Eh yuk kamu tak undang ke Arafah, Kamu minta apa-apa ini, Apa namanya tak kabulkan. Loh kok malah buat acara sendiri, Sehingga ketika di Arafah cuma tergeretak safari wukuf, Yang hanya beberapa saat, Itu sayang sekali. Ingat Bapak Ibu ya, Nunggunya itu bukan 1-2 tahun. Minimal 7 tahun, 10 tahun. Maksudnya udah diundang ke Arafah, Gak sampai sana, Atau sampai sana dalam kondisi tergeretak, Gak bisa mandiri. Itu sayang sekali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.